Halo para pecinta resep masakan youtube, kembali lagi di channel kita, Paun Delisius Nah kali ini kita akan membuat ayam goreng saus padang Jadi ayam goreng saus padang ini adalah masakan yang paling sering aku buat untuk makan malam Karena ayam goreng saus padang ini adalah makanan favorit suamiku Jadi aku akan bagi-bagi resep cara aku membuat ayam goreng saus padang ke kalian semua ya Nah ciri khas ayam saus padang itu rasa ayamnya yang pasti gurih Terus rasa pedesnya mantap, pokoknya ada rasa asam dan rasa manisnya juga Nah kalian udah penasaran kan bahan-bahan yang akan aku gunakan Yuk check it out Bahan-bahan yang aku gunakan seperti ini nih Nah kalian bisa lihat di layar kalian Itu bahan-bahan yang aku gunakan Pertama-tama aku akan rebus jagungnya, gak usah lama-lama cukup 3-4 menit pada air yang mendidih Kemudian langsung angkat Ini gak boleh terlalu mateng ya soalnya nanti kan juga akan dimasak bersama bumbu lainnya Kurang lebih jagungnya seperti ini ya Oke jagung kita sisihkan dulu sekarang kita goreng ayam Sama seperti video-video sebelumnya Ayam digoreng pada minyak yang sudah panas agar tidak lengket Dan jangan sering dibolak-balik ya Biar ayamnya gak hancur Nanti kalau udah mateng Akan mudah kok dibaliknya Nah sekarang kita halusin bumbu dulu ya Sambil nunggu ayamnya Udah bisa dibalik Kalau aku disini tomat cairnya aku pisahin dengan bahan lain Jadi kita haluskan tomat terlebih dahulu dengan sedikit air Aku pakai chopper Kebetulan tanganku lagi sakit gak kuat untuk gula Nah seperti ini kira-kira Seperti jus tomat Kemudian kita haluskan bumbu lainnya Seperti bawang, bawang putih, bawang merah Cabai dan kemiri Aku juga sama halusin pakai chopper Kalau kalian gak ada chopper Pakai ulean biasa juga boleh Hasilnya bagus kok sama bagusnya Nah kira-kira seperti ini hasilnya Kita sisihkan dulu ya Nah ayamnya juga udah dibalik Tunggu bagian bawahnya mateng Baru kita angkat Oke jus kita angkat dulu ayamnya Oke beres Sekarang kita tumis bumbunya ya Pertama Kita akan masukkan Bumbu yang udah kita haluskan tadi Dimulai dari cabai dan kawan-kawannya Aduk-aduk merata Kemudian kita masukkan Sedikit merica bubuk Dan setengah sendok makan garam Aduk-aduk rata Sambil kita tuangkan jus tomat Atau tomat yang sudah kita haluskan tadi Diaduk Kita tunggu sampai Baunya harum Nah teman-teman Sambil nunggu baunya harum Jangan lupa Like Subscribe Untuk berlangganan dengan channel kita ya Nah kalau ada pertanyaan Kalian boleh komen di bawah ini Atau kalau ada saran Boleh dong Kasih masukan buat aku Sambil belajar Nah udah bau harum Yuk kita masukkan bumbu lainnya Seperti daun salam Cahe yang sudah dikepre Bawang bombay dan pepikah Kita aduk-aduk merata Wah mantap Sekarang Kita tuangkan Satu sendok makan Kecap inggris Kemudian Dua sendok makan Kecap manis Kemudian Satu sendok makan Saos tiram Kemudian Satu sendok makan Kecap Maaf Minyak ikan Kemudian kita aduk rata Agar semuanya Tercampur rata Nah selanjutnya Kita akan masukkan Saos sambal Sesuai selera ya Kalau aku pakai 1.4 botol Dan saus tomatnya Juga sama Aku pakai 1.4 botol Aduk rata Terus Sampai agak Mengental Kemudian Kita masukkan Campuran air Dengan tepung maizena Sedikit saja Aku pakainya 100 ml Ait Dengan campuran Tepung maizena Kita aduk Sampai mengental Kemudian Baru kita masukkan Bahan utamanya Yaitu Ayam Yang sudah digoreng Beserta Kawan-kawannya Seperti jagung Kemudian Aduk-aduk Rata Sampai Semua bumbu Atau sausnya Tercampur rata Dengan Daging dan jagungnya Kita tunggu Sampai Sausnya Terserap Dengan baik Sambil Tetap Aduk Sesekali Oke Nampaknya Sudah Terserap Dengan baik Sekarang Kita cobain Bagaimana Rasanya Mantap Oke Sudah matang Sempurna Sekarang Kita angkat Dan Masukkan Ke mangkok Saji Nah Teman-teman Masa itu Menyenangkan Kan Kalau menurut Aku Masa itu Kudu sabar Terus Lakukan dengan Senang hati Pasti Hasilnya Luar biasa Tara Jadi deh Ayam goreng Saus padang Ala Poundelisius Pastinya Gimana guys Gampang kan Untuk Dieksekusi Di rumah Selamat Mencoba ya Semoga Berhasil Oh iya Jika kalian Suka dengan Video ini Boleh Like Subscribe Dan Komen ya Kalau ada Saran Dan Pertanyaan Seputar Masakan Aku ini Terima kasih Selamat Mencoba Bye Bye Bye